Intro Hai semua, gue Washa Oke, kayaknya di judul video Mau unboxing Samsung Galaxy Z Fold 5 Atau Z Fold 5 yang Sudah resmi Indonesia dong Ini udah dikirimin sama Samsung Indonesia Yang nextnya gue akan review Tapi ini ya buat unboxing dulu Ini yang bikin Beda sama versi Global ya, Indonesia itu Masih pake plastik, bingungnya gue gitu Padahal mereka kan sustainability banget ya Jadi bilangnya udah gak mau pake plastik Plastikan sama sekali, semuanya serba kertas Tapi Indonesia tuh entah kenapa Masih dilapis plastik ini Karena, kalo gue ngobrol Sama orang Samsung Indonesia Jadi ada kayak stigma Orang Indonesia gitu sih, jadi pengennya tuh Kalo masih baru, itu Maunya masih ada plastikan kayak gini Jadi kalo begini doang, itu disangkanya Kayak bekas, aneh sih Sama orang-orang, ya gue gak tau ya Samsung Indonesia bener atau enggak Yang pasti, kalo misalkan bener Ini agak-agak aneh sama Perlakuannya orang-orang tersebut Ke packagingnya iPhone iPhone itu kan yaudah begini doang Dan segelnya juga udah tinggal sobek aja Kayak begini, sama persis gitu loh Tapi si iPhone itu gak ditaro stigma Wah, handphone baru Itu iPhone bekas ya Soalnya gak diplastikin Biasanya kalo yang second-second Yang udah refurbish tuh Malah yang diplastikin Terus dikasih hair dryer Atau dikasih hot gun gitu loh Hot gun jadi biar plastiknya Ngerek-ngerekat sendiri kayak gitu Iya kan? Harusnya begini aja udah cukup Kalo menurut gue Jadi biar bener-bener Gak ada plastik sama sekali Oke itu keluhan gue di awal lagi Sudah ngebacot banyak Ya intinya boxnya kayak gini Ini si Fold 5 yang gue pilih Itu yang warnanya sky blue Karena Fold 4 sebelumnya By the way boxnya bedanya kayak gini ya Yang Fold 4 Ya Fold begini tulisannya Gak ada gambar handphonenya Tapi kalo yang Fold 5 Seperti ini Dan nih bisa keliatan juga Fold 4 segelnya masih yang modelan Kayak gini ya Ada 2 Atas bawah Sedangkan kalo yang Fold 5 Nih kayak begini Udah mirip-mirip kayak Si iPhone ya Jadi tinggal di sobek Gak apa sih terinspirasi Ngikutin ya Terserah Biasa aja kan mereka janjian emang Mau apa loh kita konsumen Malah lebih bagus udah kayak gini Kalo ada yang mulai duluan Dan itu positif Kenapa gak diikutin Jadi tinggal di sobek aja Jadi udah gak perlu lagi Kater-kateran sekarang Kayak tadi juga Ini plastiknya sebenernya Gue bisa bukanya pake kuku Di bagian sini Nah kenapa gue ambil yang warna sky blue Karena pas ngeliat aslinya Kemarin di Korea Gue suka Sama warna birunya Yang kayak warna Ini loh Sirup Sirup warna biru ya Tapi kebanyakan air Dan kenapa gak ngambil yang putih Atau kremnya Ya ini Karena Zvolt 4 gue Ini juga warnanya udah yang krem Jadi biar Enak nanti kalo misalkan Mau bikin video compare Kanan kiri Ya beda warnanya Gitu Kalo ini yang Krem Volt 4 Dia Frame nya Berwarna Kayak rose gold gitu Nah kalo ini warnanya biru juga Cakep deh Kita buka ya Kita liat sobek Oh iya by the way Ini versi yang Akan menjadi rare Kenapa rare Karena Gue dapetnya yang Nih Liat dulu tuh IC blue Yang 256GB Kalian mah Keren Belian 256GB Dapetnya yang 512GB Lah ini Pinjeminnya yang 256GB Kenapa gak yang 512GB Kalo 512GB Dipinjemin Gue akan bisa bilang Jangan dibalikin dong Kalo 256GB Ya Kurang deh sekarang 256GB Gak tau kenapa Sebenernya 256GB itu banyak Cuma kalo Kayak gue ya Dan temen-temen reviewer yang lain Itu lebih kenanya Kayak males aja sih Males ngeback up lagi Ke komputer Ataupun ke cloud Itu lebih malesnya Bayar lebih Karena cloud itu Makin Makin kesini Juga makin penuh File foto Contoh foto Contoh video Terus belum lagi video-video Sehari-hari Kita bikin Instagram gitu Kadang suka males Ngapus dan kayak sayang Jadi 256GB Ya menurut gue udah kurang Ini adalah Langsung aja Dari tadi langsung aja Langsung aja Tapi gak dibuka-buka ya Dodo luasa Dah Dibuka Dan ini Ada box lagi Harusnya boxnya tuh ada disini Ya ini boxnya Jangan berharap ada casing Ada anti gores Tidak ada Ini cuma ada Kertas penunjuk penggunaan Calokan SIM card Tuh Dan Kabel Type C Itu si charger-nya Beli sendiri Atau pake aja Yang ada Udah gak usah ribet Lu pada Lu juga Kalau ada flash sale Flash sale Apa namanya Charger di topet Shopnya juga pada beli Kan Nah lah Gak usah Sosok marah dah Gak dikasih charger Munak lu Dan ini dia Handphonenya Mudah Gak ada apa-apa lagi Sama persis Kayak Volt 4 Dan ini juga Ini kertas tuh Bukan plastik Gak percaya Ya Mesti pegang sendiri Dateng aja ke Mall mana gitu Ada Samsung Mas atau mbak Coba pegang Pelindungnya si Handphone Samsung Volt Atau flip Ini kertas Kelihatan kok tuh Kertas Ini double tipnya juga Ya Double tip lem-leman Gitu deh Pokoknya deh Ini dia Waduh cakep lah Warna birunya nih Perbedaannya Dikit Kayak gini Kelihatan kan Birunya jadinya Kalau disebelahin Tuh Perbedaan paling kelihatan Adalah LED flashnya Pindah ke Sebelah kanan ya Sedangkan Kalau yang lama Flashnya ada di bawah Ya mirip-mirip Kayak si S23 Series SAA Series yang lain sih A Series M Series Jadi LED flashnya Emang pindahnya Ke sebelah kanan Semua Gak lagi ada di bawah Gitu Ini ada Satu kertas Sebentar Gue lepas dulu Oke Udah Unboxing Gini doang Udah Apalagi ya Criss Crissnya tuh Masih sama Kalau ditanya Crissnya lebih Minim atau enggak Sebenernya masih sama-sama aja Ini yang Volt 4 ya Seperti ini Ini volt 5 Ini volt 5 Seperti ini Gitu Dia beratnya emang Berasa kok ini Berasa lebih enteng 10 gram Kalau menurut Teman-teman Oh 10 gram doang Gak ngaruh Percaya deh Berasa ngaruhnya Jangan sepelekan hal-hal Kayak gitu Di benda yang Kita bawa kemana-mana Yang compact-compact Begini ya Dia lebih Kerasa slim Ketimbang yang Flip 4 Eh volt 4 Sorry Karena Ya Renggangnya kan beda Nah ini Ada renggangan Kelihatan kita bisa Ngintip tuh Tuh Bisa ngintip Jadinya kan emang Lebih tebel Nah kalau yang disini Udah gak bisa ngintip-ngintip Jadi ya Berasanya lebih tipis Itu cuma hukum Fisika standar aja sih Tapi kalau ditanya Tebelnya Masih sama-sama aja Untuk per body-nya gitu loh Di bike yang Gini Sama-sama aja tuh Tebel body-nya Sekali lagi Berasa lebih tipis Karena tidak ada rongga Sekarang Tuh dan dipegangnya juga Enak Enak begini Serius Kalau begini doang enak Cuma lu tega lu Handphone 20-an juta Gak pake casingnya Nah ini yang bagian Depan Temen-temen bisa beliin Screen protector Baik yang hydrogel Ataupun yang tempered glass Terserah Cuma kalau gue pribadi Gue masih demen yang Hydrogel kayak begini Jelek gitu Keliatannya Seri pemakaian Ada bekas-bekasnya ya Biarin aja Pokoknya senyamannya kalian aja Kalau gue sih lebih nyaman begini Daripada pake Tempered glass Soalnya kan gue pengguna casing Tempered glassnya itu Kadang Dia gede banget Dan pas dipakein casing Jadinya ya Susah Ini gue gak nyalain ya Maksudnya Unboxing ya begini doang Kalau dinyalain juga Sebenernya sama-sama aja Kayak yang udah-udah Iya tapi yaudahlah Nyalain deh Tapi gak usah Setting-setting sampe dalam Samsung kayak gini Di luarnya juga cover Screennya juga kayak gini Aman Gue mau ini aja Coba pasang casing Ini casing yang Fold 4 ya Bagian covernya Ih bisa loh Berarti pertanda Tebelnya tuh masih sama-sama aja Coba yang belakangnya Tuh bisa juga Ya walaupun sebenernya Gak presisi-presisi amat ya Tapi ya ini masih bisa Dipasang gitu Untuk bagian depan sih Oke Kita bisa tuker-tukeran sih Eh gak juga nih Sorry-sorry Micnya tidak Rapi jali Enggak-enggak Terus juga ini Lubang speakernya Dia lebih sedikit ya Lubang speakernya Oh iya bener Lebih sedikit Daripada fold 4 nih Yang bawah Fold 5 Lebih kecil Oke Tapi lubang-lubangnya juga Enggak asik sih Enggak sih Enggak bisa disubstitusi Apalagi bagian Apa belakangnya tuh LED flashnya Ketutupan Enggak bisa-enggak bisa Terus bagian bawahnya Sini juga Iya enggak rapih Enggak asik ngeliatnya Tapi ya Balik lagi ya Tetep masih bisa Plug kepasang Karena emang Dimensi ininya Tebelnya Itu sama aja Kayak yang Fold 4 Tenang aja tenang guys Gue udah ada Dua sih Dua casing Yang gue udah jajanin juga Casingnya merek-merek mahal Pastinya nih Ada uag Yang pertama Yang Sivilian Tipenya Terus ini satu lagi Plyo Pro Ini bisa pake MagSafe Jadi ngecasnya bisa Wireless Oh ini ada Wireless charging Kita cobain yang ini dulu Yang Sivilian Oh Sivilian Dia ada perlindungan ininya Apa namanya Engsel Dan ini Engsel yang Karet Bukan karet apa Dia bisa balik sendiri Gitu deh Coba pasang Yang belakang Ini ada lemnya sebenernya Itu double tipnya Cuma tarlulah dipasang Nyari yang nyamannya dulu Nyaman dan Lebih keaman nih dulu sih Gue mesti Abis ini jajan sendiri Casingnya Kalo casing Nggak di ini Casing official tuh Nggak di support Samsung Oke Seperti ini Oke sih Nah ini baru Lubang-lubangnya pas Eh ada nih Ada Nggak pakenya Apa Gue salah Teken ya Hmm Casingnya tidak rapi ya Kurang rapi Lihat tuh Bulet-buletannya Kurang ke tengah-tengah Lah Ini juga Speakernya juga Kurang Eh gimana sih Wah ini Wah harus ada revisi nih Ntar gue bilangin nih Nih ya tuh Lihat tuh Udah Udah Mentok kanan kirinya nih Udah gue pasin Yang bagian bawah Oke Rapi jali Ini juga rapi jali Tadi atasnya Kayak enggak ya Atasnya Eh enggak deh tuh Nggak tengah-tengah banget Pas ditekuk Itu geser casingnya Jadi Oke Harus ada revisi Sini menurut gue Tubain-tubain Dan casing mahal Tapi enggak ini ya Enggak presisi Oke sekarang kita cobain Yang Playo Pro Bentar Kok dilepasnya susah Telepon baru nih Jangan Kenapa belum di review Hehehe Eh ini udah Sekarang yang Playo Pro nya Wih yang Playo lebih Lebih ini Keliatan Lebih oke nih Oke kalau yang Playo Enggak ada pelindung Di bagian Engselnya Jadi terpisah Bagian depan dulu Eh kebalik Depan yang ini Tebal banget ya Jadinya ya Kagak ngaruh Jadinya ini mah Tambah tipis Handphone nya Ataupun 10 gram Lebih enteng Kalau casingnya Begini-begini nih Bentar guys Gue ngeratain dulu nih Soalnya enggak Gue lem sih Eh nah Ini masih lebih oke Ketimbang yang tadi Tuh ya Rapi Lubang-lubangnya Lumayan Sebelah sini oke Terus Oh Enggak nih Masih kurang juga nih Ini revisi Harusnya nih Gue kenal yang Distributor Soalnya Ini Sementara ya gini aja dulu Looks nya Ini oke sih Kalau yang warna smoke Tapi kayaknya gue Lebih suka yang Warna Clear aja Kalau ada Cuma ini juga Enggak masalah sih Yang masalah Fittingnya kurang pas Ini MagSafe kan Oh iya bener Lah Enggak kuat Oh kuat Nice Bagus Oke Bisa buat ngecas wireless Ataupun Ditaruh di mobil juga Kalau temen-temen Pake iPhone Dan pake MagSafe Buat naruh handphone nya Ini ya bisa juga Kalian bisa beli ini Pasti bisa beli iPhone lah Udah beda kelasnya Sip ya Paling segini aja Video unboxingnya kita Untuk Samsung Galaxy Z Fold 5 Plus nyobain Casing uak Yang udah gue jajanin Ini sih kayaknya Gue akan nge-refund Refund By ini WA Karena gak beli lewat Toppet Ataupun beli Shopee sih Karena gue nge-WA aja Tolong kirimin dong Ini volt gue udah nyampe Dan Teng Yaudah udah dikirimin Via Gojek Isi unboxingnya Kayak gini aja Untuk Fold 5 Dan yang nanti temen-temen Akan terima Biasanya Dapet box nya Yang gede lagi Dapet box Box handphone nya Di dalam box lagi Terus dapet kartu lagi Buat Samsung Care Plus Biasanya kayak gitu Jadi gak pure sekotak Begini doang Cuma ya Ngasih tau Isinya tuh Apalagi kalau Indonesia Itu masih ada Plastikannya Oke Ya guys Sekini aja video kita kali ini Terima kasih banget Buat temen-temen yang udah nonton Dari awal Sampai akhir Dan sampai ketemu di video Selanjutnya Bye-bye Cheers